Intro Libur tahun baru 2022 masih berlangsung hingga kemarin minggu 2 Januari 2022. Sebagian masyarakat memilih berlibur ke wisata Pantai Amal yang terletak di ujung timur Pulau Tarakan. Diperkirakan ada ribuan wisatawan yang memadati pantai ini. Salah satu destinasi wisata unggulan Kota Tarakan, Pantai Amal masih dipadati wisatawan hingga kemarin minggu 2 Januari 2022. Ribuan wisatawan memadati pantai ini untuk menghabiskan libur akhir pekan bersama keluarga. Tora salah satunya, warga Jota Kopri ini memilih Pantai Amal menjadi wisata favorit bersama keluarganya. Selain karena mudah dijangkau, di Tarakan sendiri hanya Pantai Amal yang menawarkan destinasi wisata umum. Adapun untuk masuk ke wisata Pantai Amal ini, Tora mengaku hanya membayar tiket masuk sebesar 3.000 rupiah untuk per orang. Diakui Tora selain di Pantai Amal, ia bersama keluarganya juga biasa mendatangi kawasan konservasi mangrove dan bekantan KKMB. Di tahun 2022 ini, ia berharap Kota Tarakan bisa lebih maju lagi dari sisi pariwisata dan wisata lainnya juga bisa ditingkatkan. Sehingga masyarakat memilih banyak pilihan untuk menikmati liburan bersama keluarga. Tapi memang biasanya setiap libur ke sini, Kak Pak? Enggak juga. Biasanya? Ke Amal aja, ke Amal atau ke Tokongan, tempat yang menyesuaikan itu berantai, bangun-bangun. Iya, bangun-bangun ya. Terang Pak ke sini, Pak? Lima, lima. Keluarga ya? Iya. Oh iya, biasa aja karena kami ajak hiburan anak-anak ya, ibur gitu kan. Bungkong besok kan lagi, gak sekolah lagi, ada di sekolah. Ini terakhir lah. Ini terakhir lah. Ini terakhir. Ini terakhir, ya terakhir lebih maju lagi. Untuk pemerintah ya, perusahaannya kalau bisa ditingkatkan lagi. Selain pantai, ya ada yang terakhir lah. Nah kalau saya sih setuju aja, tapi fasilitasnya jadi terbaik juga. Jadi sesuai lah. Sesuai, kita bayar dan fasilitasnya... Sesuai lah. Seorang itu tiga ribu. Tiga ribu ya. Nah, terus gak ada lagi ya. Yang ramai gitu kan. Dikunjungnya gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Tim Liputan, TVGOO.